Muslim, where does Allah declare, unequivocally, in the Quran, that the text of the gospel has been corrupted? I will record myself bowing down and reciting the shahadah. The Pitchwoods merupakan YouTuber yang sering berulah dan berusaha menjatuhkan Islam. Dia telah mengajak semua orang untuk sebuah tantangan. Ia telah mengklaim bahwa mengapa umat Muslim tidak percaya dan mengikuti Taurat dan Al-Kitab. Apakah Al-Quran menolak kitab-kitab tersebut? Dalam kata-katanya sendiri, ia berkata, Tunjukkan kepada saya satu ayat di mana Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Al-Kitab dan Taurat tidak autentik atau bahwa mereka telah rusak dan saya akan mengucapkan syahadah dan membungkuk di depan kamera serta menerima Islam. Sangat menarik dan menghibur bahwa orang non-Muslim dan penyembah berhala mencoba untuk menantang dan menguci kehaslian Al-Quran dan mereka merasa bangga melakukannya. Namun saudara-saudaraku, hari ini kami akan memberikan jawaban atas kesombongan ini dengan kesopanan dan segala kerendahan hati. Maka hari ini, saudara-saudaraku yang seiman, bersama-sama kita akan menyelesaikan tantangan ini. Di mana Allah secara tegas menyatakan bahwa Taurat dan Al-Kitab telah rusak, jadi kami mengajak Tepit Puj dan para pengikutnya untuk menonton secara seksama. Berikut ini adalah hanya empat ayat dari banyak ayat di Al-Quran yang dengan tegas menyatakan bahwa naskah-naskah kitab suci sebelumnya telah rusak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan besarnya bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah karena mereka hendak memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf. Mereka yang zolim di antara mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempatnya dan mereka mengatakan kepada orang-orang telah diturunkan kepada kami sedangkan pada kenyataannya tidak ada yang diturunkan kepada mereka. Mereka hanya berdusta terhadap Allah dan mereka tahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Tadkala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, katakanlah siapa yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lebaran, kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sulihan al-Ru. Sungguh kami yang menurunan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah. Maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka apakah the pitus memerlukan bukti lebih lanjut atau orang lain dari seluruh dunia yang mungkin masih meragukan? Apakah ada keraguan lebih lanjut? Dan akhirnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu. Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan dan banyakpunlah yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Lebih daripada itu, Al-Quran telah memberi tantangan kepada siapapun yang meragukan keasliannya. Seperti yang tercantum dalam surah Yunus ayat 38, apakah tantas mereka mengatakan dia yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang-orang yang mampu membuatnya. Selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Walaupun semua manusia berkumpul untuk membantu satu sama lain dalam melakukan hal tersebut, mereka tidak akan berhasil. Bahkan, saat mencoba mengubah tantangan ini, para pembenci dan peralak Islam selama lebih dari satu setengah abad hingga saat ini tidak ada yang mampu dan sampai hari kiamat pun tidak akan pernah mampu. Kami menantikan video David Woods yang membungkuk dan mengucapkan syahadat. Saya akan mengatakan diri saya, mengatakan syahadat dan mengatakan syahadat. Semoga Allah SWT memberinya petunjuk ke jalan yang lurus. Terima kasih.